Isolasi wilayah akhirnya diberlakukan di kota Tegal, Jawa Tengah pada minggu sore. Wali kota Tegal, Deddy Yon Supriyono, menutup akses masuk dan keluar kota Tegal, Jawa Tengah di Jalan Raya Teku Umar, Kecamatan Tegal Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Meski sempat menuhai kontroversi, pemerintah kota Tegal tetap melaksanakan langkah tersebut. Selain pembatasan akses masuk dan keluar kota, Pemkot Tegal juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan di terminal dan stasiun sesuai dengan protokol COVID-19. Pihaknya ingin warga perantauan atau pelancong yang akan masuk ke kota Tegal terpantau kondisi kesehatannya dengan pemeriksaan intensif di satu pintu masuk. Isolasi wilayah kota Tegal akan berlangsung hingga 30 Juli 2020. Kami memohon maaf, ini tentunya demi kebaikan bersama. Ini adalah kebijakan pemerintah kota Tegal dan tentunya ini wujud perhatian untuk masyarakat semua. Ini adalah dipandang akan membuatkan seluruh masyarakat kota Tegal dan sekitarnya. Saya secara berbagi wali kota Tegal. Saya lebih baik dipenji daripada mau mencobot mereka. Di Bogor, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur mulai hari ini, Senin 30 Maret, menutup akses masuk dan keluar desa. Perutupan ini akan berlaku hingga dua pekan ke depan. Pihak keamanan mengecek suhu tubuh dan menyemprotkan cairan disinfektan bagi siapa saja yang masuk ke desanya. Tidak ingin warganya terpapar COVID-19, kegiatan ini pun mendapatkan antusias dari warganya. Karena menurutnya memutus mata rantai adalah upaya penyebaran corona yang hingga kini telah meluas. Sementara di Nusa Tenggara Timur, pos lintas batas negara Montaain memperlakukan buka tutup pintu. Perharinya, pelayanan perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste ini hanya dua jam, yaitu dari pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian timur. Pasca lockdown daerah ini mengakibatkan sebagian besar warga negara Indonesia yang bekerja di Timur Leste memilih pulang ke Indonesia untuk mengantisipasi terkena virus COVID-19. Pihak Badan Perbatasan Nasional juga akan menyesuaikan aturan ini agar bisa mempertimbangkan kondisi kesehatan petugas. Tim Liputan, Ainews melaporkan.